Dari wajah sampingnya saya ngeliat tau ikan piranha kan ya giginya itu kayak gitu ke depan-depan Pas bangun wajahnya udah ada di depan muka saya Mukanya tuh kalau digambarkan matanya parasnya cantik Masih kuat gak? Jangan masuk Jangan masuk ya Tahan, tahan, tahan Kalau masuk takut nular sama yang lain Oke cukup, cukup gang Kalau dia mau maju, mau maju, mau belok, mau belok Memasin aja Untuk dari tangan, kerasanya emang ada apa, kayak megang balon Sesuatu 105,9 FM Ardan Radio Radio anak muda nomor 1 di Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat Seperti biasa kalau malam Jumat waktunya JNA Nightmare Site yang menemani kamu Dan malam hari ini ada saya Dimasta dan saya Jeff Pergi Yang akan menemani sampai nanti tengah malam dan kita live dari daerah Arca Manik Bandung malam hari ini ya Tepatnya di Jalan Terusan Pesantren 10 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arca Manik Bandung yang sudah hadir malam hari ini Terima kasih banyak sudah berkumpul dan kita siap untuk berbagi pengalaman-pengalaman seram juga ya Pak Jaf ya Kita ngobrol-ngobrol seputar apa yang pernah terjadi disini bisa juga dengan pengalaman ya Pengalaman Terima kasih dari insan muda ya yang dirasakan mungkin pernah ada ceritanya tentang sosok apa Iya atau peristiwa-peristiwa yang di luar nurul di luar lalar ya dan yang pastinya malam hari ini juga terima kasih loh kita hadir disini sudah diseguhi oleh teman-teman saya ada kopi juga aduh bakaran seru Haturnuhun Pisan sebelumnya katanya sih disebut anak-anak home sweet home katanya Haturnuhun ya Haturnuhun Pisan aduh enak tadi pas nyampe sudah dapat suguh enak banget ya ini anak-anak home dikasih dari sasta coffee dan warung tepan Haturnuhun ya sasta coffee warung tepan tapi kalau bicara sosok yang suka ngikut itu memang saya sendiri dulu pernah ngalamin ya ketika pulang kerja malam-malam juga dulu naik motor kan jadi motor itu tiba-tiba langsung berat gitu jadi sampai gas itu udah udah full gitu ya udah gospol seperti itu tapi jalannya masih empat puluhan lah empat puluhan kalau nggak bisa sampai lebih dari itu nah disitu pun sudah panas punggung saya punggung saya udah panas dan di batin tuh sudah ada gambaran lah sosoknya seperti apa cuman ya cuek aja ya cuman karena cueknya itu dari biasanya perjalanan 15 menit itu bisa sampai satu jam saking pelannya kendari motor itu nah sosok yang biasanya ngikut ke orang-orang ke dalam mobil maupun motor itu tuh kuntilanak ya sosok kuntilanak sosok kuntilanak ini biasanya dia melihat dari kondisi orang itu kalau orang itu sudah kondisinya lemah kondisinya lagi ada masalah kemudian kemudian dia memang lagi apa ya enggak normal lah ya pikirannya itu biasanya akan mudah untuk didatangi nah sama satu lagi saya punya pengalaman di jalan arcamanik nih ini pengalaman pribadi ya kalau dari geria atau ya geria itu ya geria Camanik ya terus mau ke arah mana sih itu lurus ke arah itu tuh yang tanjak belokannya tanjakan tuh apa bukan kesananya cinggis pada saat ya itu jam 2 malam jam 2 malam saya pulang dari ada aktivitas di Bandung kota terus mau ke Cibiru lewat sini jam 2 malam itu saya tiba-tiba mobil saya saya melihat ada yang mau nyebrang jadi saya pelanin mobil bahkan sampai berhenti dia nyebrang saya enggak enggak saya biarin aja kan oh ada yang mau nyebrang ibu-ibu dia pakai pakai dress gitu kan oke semuanya serba hitam cuma ada ornamen titik-titik putih gitu di bajunya itu pas dia mau nyebrang saya berhenti itu saya setengah ngantuk ya setengah ngantuk jadi bener-bener setengah ngantuk saya berhenti saya melihat dia nyebrang ketika dia nyebrang dia enggak ke arah saya cuman dari wajah sampingnya saya melihat tahu ikan piranha kan ya giginya itu kayak gitu kedepan-kedepan dan matanya di sini hitam semua kan si wajahnya ini warna abu-abu abu-abu muda seperti itu saya melihat ini saya yang berhalusinasi atau memang memang saya melihat gitu tapi mobil itu sempat berhenti sempat berhenti mobil saya sempat berhenti terus saya lihat terus lama dia jalannya lama pelan jalannya pelan dia bawa kayak yang kantong seperti itu cuman saya yakin itu bukan orang karena pas kalau saya lihat dari kakinya itu seolah-olah jalan cuman nggak kelihatan telapak kakinya nah di wilayah-wilayah itu informasinya setelah saya ngobrol sama teman-teman tinggal di wilayah Arca Manik memang suka ada yang aneh-aneh kalau sekitar jam-jam segituan jam satu jam duaan tapi ini bukan jadi alasan kita harus takut ya bukan ini hanya cerita bahwa Arca Manik dan tetapannya itu memang dulunya itu menurut informasi yang saya terima itu memang banyak tempat-tempat yang bisa dibilang makam sakral terus ya terus ada korban-korban juga dulu ya sebelum sebelum mulai ada banyak pembangunan sehingga ya di antara mereka ada yang namanya khorin atau jin khorin itu masih berkeliaran di mana-mana sakit namanya siapa Kang namanya Sandi Kang Sandi tinggal di sini sudah berapa lama atau memang kurang lebih 20 tahun 20 tahun dari kecil dari kecil di sini ya Bang ini dilahir di sini ya tentu ya Kang Sandi apa nih Kang yang mungkin yang bisa diceritain sepengalaman karena sadi tinggal di sini kan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain ya mungkin pengalaman dari kecil pengalaman dari kecil dulu tuh eh belum tahu lah ya belum ngerasain dan saya dulu tahu itu apa masih awal mungkin di awal dari kelas 4 sampai 6 SD itu baru mulai bisa kalau dibilang melihat seperti itu oke hal-hal seperti itu dulu saya tuh sempet sakit-sakitan nanti sakit-sakitan lalu waktu saat jam 9 malam tiba-tiba di atas atap tuh seperti ada gelombang hitam pertamanya seperti ada gelombang hitam konti atau di pelakon-pelakon rumah kalau lagi-lagi dia bilangnya cuma oke lalu saya seriak waktu itu masih kelas 4 SD kalau masalah dari 2004 sampai 2006 lalu pertanyaanya kan mah ini apa mah ini apa kalau saya bisa analogikan seperti film-film fiksi oke yang saya lihat tuh buat eh eh para pendengar di sini mungkin sedikit sharing yang para pendengar tahu lah di televisi mungkin dimanapun mungkin divisualisasikan seperti ya akuntilana pocong kalau bisa dibilang kalau yang saya lihat tuh tidak seperti itu oke sampai jam 12 malam lalu kaca rumah mungkin masuk ke dimensi lain lah seperti Fata Morgana dulu lalu seperti ada hewan-hewan yang saya lihat tuh bukan seperti kuntilanak dan pocong mungkin ada yang giginya sampai ke bawah kok ini berisik waktu tidurku berisik saat itu nggak bisa ngeberani membenyamkan mata soalnya kan belum paham itu seperti itu apa ini apa ini masih agak merasa penasaran ya betul mah kok di rumah tuh banyak hewan-hewan yang bergeri orang wah hewan ada yang badannya manusia tapi ke bawahnya binatang seperti kuda seperti itu terus bersisik lebih banyak lah seperti itu lanjut mungkin anak-anak di sini tuh udah pada tahu saya mainnya tuh waktu dulu kekuburan jadi kayak ada teman dulu tuh oke dan belum mengerti juga kan ya ini apa terus SMP duduk selalu sendirian mungkin adalah teman saya di sini kok duduknya sendirian terus karena saya merasa ada teman ya ya enggak sendirian lah ya waktu itu yang yang akan ngerasain temannya itu masih ingat seperti apa atau memang ngerasa nyaman aja karena ada yang namanya tapi dia tidak terlihat mungkin saya menyimpulkan kan ada dua ada anak kecil mungkin tuyul dan anak anak hitam nah budak hidung lah ya kalau anak hitam itu yang saya lihat bisa tidak menyerupai apa aja kadang bisa berubah jadi apa oke gitu nah mulai semenjak SMA mungkin tadi dispel sama Kang Dimas naik motor nih setelah itu habis main futsal dari sini pulang kering Bandung lalu jam satunya pulang lagi ke Arce Manik pas di kuburan jati nih kok motor berat motor berat agak nggak berani lihat spion kan agak berat kok agak canggung nih coba diberanikan ternyata sosok si poci mungkin kalau bisa divisualisasikan Kang Dimas nanti bisa lah dibantu tidur ke rumah oh ya teman-teman yang mungkin dilihat di film kan di televisi ataupun dimana pun sosok pocong tuh loncat-loncat kan pengalaman saya itu udah seperti itu ya betul mereka itu kalau sunanya ngagol leang lah melayang-layang tidur bangun kalau ini mah irep irep mencek Sunda nama ketindihan lah ya seberanikan membajamkan mata ternyata dia tuh muter dulu muter dulu ngapain nih aku ma'ing weh kalau katanya gimana saya ajalah eh kenapa enggak dia justru kalau yang diikutin itu sampai rumah kan ke bawah tidur pas bangun wajahnya udah ada di depan muka saya mukanya tuh kalau digambarkan matanya keluar mulutnya udah bengkak gitu lah bau lah kalau bisa ini bau ininya kotor lalu ada dua itu pergi dan ada sosok yang satu lagi besarnya bisa di ini kan kalau direntangin tangan besar lah tapi wajahnya tuh abu-abu abu-abu dan agak sipit hmm oke oke nah itu eh berarti sejak kecil punya kemampuan bisa melihat dan lain-lain itu tidak ditutup sampai sekarang atau sempat ditutup sempat ditutup mungkin tadi di ceritain dulu juga yang tadi dicerita mungkin kalau orang lain dibuka kalau saya kan sudah terbuka sudah terbuka ditutup lalu minta ditutup tapi suka tiba-tiba ada gitu ya yang dibukain atau mungkin yang sudah terbuka dan akhirnya ditutup biasanya juga tidak sempurna ya Kangnya pasti nanti ada bocor-bocornya gitu mungkin tidak ke tidak seperti dulu kali setiap saat kayak gini cuman pasti ya tetep secara alamiah itu terjadi menarik nih tadi Kang Sandi ya Kang Sandi juga sempat cerita ya sosok-sosok yang seperti hewan dan ini memang beneran ada dan kita juga pernah lihat ya Kang ya iya jadi atasnya manusia kakinya kayak kuda terus ada sosok waktu itu kita di daerah buah batu kalau nggak salah itu seharusnya nggak bawa iPad gambarnya itu sebadan itu sisik semua tuh sisik aja semua tuh warna hijau waktu itu kangen kita sempat telinganya kayak panjang panjang wajahnya tuh tidak seperti ya sosok kebanyakan santai ya Nah itu kalau misalnya itu bangsa apa sih Kang sebenarnya ya Sebenarnya masajen itu kan dia banyak rupa-rupanya ya jadi jadi enggak hanya tadi yang seperti kan Sandi sampai ada pocong kuntilanak gitu enggak cuman emang yang lagi banyak tinggal atau berada dekat Oh perampung atau rumah itu ya tiga sosok itu yang terlalu masuk dimensi kan dimensi itu berada banyak juga ada yang bersesiluman ada yang khusus untuk jin bentuknya hewan semua seperti itu mereka ada bangsanya ada kastanya Nah kalau untuk hewan-hewan jenis jin-jin hewan itu ya kadang yang pure hewan banget seperti harimau semuanya ada ada yang kepalanya manusia badannya mau ada jadi bagaimana tingkat energi dari jin itu sendiri dia bisa menyerupai makhluk atau hewan dia bisa menyerupai seorang juara segala macam nah itu sebenarnya satu satu alam satu dimensi nah yang dilihat sama Kang Sandi eh mungkin bisa dibilang atau dikatakan sudah mendekati di siluman sih itu tuh mungkin kita menceritakan seperti ini horor misalnya mereka tuh suka bertanya iknaun sih nyari tekenegi dan energinya tuh terkumpul ke sini betul kan betul nah itu emang ketika banyak sih ada pertanyaan seperti seperti yang Kang Sadi sampai tadi ngapain gitu ya eh kita itu sosok-sosok mereka bertanya ya gitu ya ngapain kita gitu nah itu itu memang sudah eh biasanya yang muncul dari sosok yang di sudah sudah tua sudah lama ikut ke orang jenis hodam nah itu pasti paling nggak mau dibahas tapi kalau sosok-sosok yang liar yang pengen banget bisa dekat sama manusia atau ikut manusia dia malah senang dibahas seperti itu ya hanya ada beberapa yang bisa di banyak yang ini mediasi ya ya akhirnya itu kalau misalnya mungkin kita bilang sepuh lah ya atau horin atau hodam yang memang sudah lama ikut manusia misalnya misalnya ya dia paling udah jangan dibahas lah yang penting mah udah ibadah lain gitu ya ada banyak seperti itu oke wow jadi pengalaman Kang Sadi kalau saya bilang luar biasa sih kalau udah bisa tembus ke dimensi ya dimensi itu sedikit juga Kang boleh pengalaman waktu jalan ke daerah jati itu kayak ada pasar mereka tuh transaksi gitu mungkin kebalikannya kita siang itu malam tapi sistemnya saya lihat tuh barter kok rame seperti ini kan mungkin kalau bisa dilihat itu tuh ada gerbang gerbangnya gerbang goib lah disini juga adalah salah satu kerajaan hewan di daerah sini cuman rumahnya saya nggak akan bisa paham publik publis ya ya makanya kalau di kuburan itu juga ada satu ada satu pesugihan ya kalau nggak salah ya yang namanya tuh kayak main unik jualan eh apa sate gagak kalau nggak salah Kang ya Iya jadi ngebakar sate gagak di kuburan itu kalau nggak salah ada ada sebuah hal yang seperti itu nanti orang-orang eh bukan orang-orang ya maksudnya makhluk-makhluk itu akan beli si sate itu tersebut dan itu akhirnya akan mendapatkan uang gitu itu kalau nggak saya pernah dengar seperti itu ya iya jadi tidak menutup kemungkinan ketika di sebuah pemakaman ada hal seperti itu ada sebuah kehidupan mungkin ada kalau khususnya disini ada kerajaannya atau ada gerbang gaib atau pasar gaib itu sangat mungkin terjadi bahkan nggak cuman di hutan yang memang pure hutan gitu di tengah kota pun ada kalau nggak salah salah satu taman di kota Bandung itu Anda portal seperti itu kalau bicara kerajaan jin mereka ini bisa di semua tempat kan bisa di batu satu batu tapi isinya banyak koloni-koloni jin bisa juga di pohon isinya juga koloni jin cuman tadi saya parkir mobil di sana saya lihat ada beberapa pergerakan di seberang itu ini di di tempat saya parkir mobil itu itu banyak yang apa yang berdiri tapi enggak enggak kelihatan wujudnya hitam aja itu ada lima kurang lebih lima sampai enam hitam-hitam semuanya di situ itu juga bisa dibilang kayaknya koloni juga sih koloni dari bangsa jinnya seperti itu cuman dari eh enggak tahu yang Kang Sandi saja tahu atau enggak ada satu sosok perempuan sebenarnya yang suka sama Kang Sandi dan itu udah lama betul dan dia ada berdiri di situ tuh dekat tiang tenda itu pas banget depan di sini tengah-tengah pembakaran mungkin Kang Sandi bisa bisa rasain ih sosoknya perempuan cuman maksudnya perempuan tapi dia enggak enggak hancur ya maksudnya enggak enggak buruk ya sini Kang ngomong energinya belum lari belum kabur ya di depan sini ya dan saya masih masih berdiri di situ lupa apa-apa beberapa menit kan wujudnya itu masuk ke cerita biasa ya rambutnya lurus kayak biasa terus tingginya sama kayak Kang Sandi terus dia warnanya itu abu-abu mau masuk ya tahan abu-abu saya juga langsung tuh langsung merinding dan dia ketawa ya ketawa sambil tangannya seperti ini karena kita dia ketawa kayak nyuruh Kang Sandi cium tangan dia gitu seperti ini dikasih tangannya putih semua putih kayak putih apa putih susuh ya putih susuh putih pucat gada darahnya eh disininya biru 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 semua ini matanya dia hanya hitam aja cuman nurup parasnya cantik masih kuat nggak jangan masuk jangan masuk jangan masuk ya tahan 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 kalau masuk takut nular sama yang lain oke cukup cukup Kang oke kita berikan judul ya dibahas lagi ya lihat nggak kerasa ini sudah lama betul itu kalau sebenarnya kayak wadah lah kalau dimasukin setelahnya tuh mungkin rekan-rekan kalau belum ngerasain kalau sesudahnya tuh lemes karena energi kita tuh ya capek sudah nikah Alhamdulillah belum usia berapa 29 insya Allah ini ngaku istri kamu loh masalahnya pernah dulu dia tuh ngeliatin Mas Basko karena saya kata orang tua dulu jangan diterima kalau diterima nah ya udah 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 mungkin saya pernikahan gaib lah ya ya tapi nggak terima bener bener ada nggak dia dalam hati ah lumayan saya ambil ada nggak terbesit sekali tidak sama sekali tapi dia ngaku ini suami saya dia bilang gitu buat para pendengar mereka tuh pintar memanipulasi memanipulasi semoga ya jangan sampai ada ada niat sekali itu walaupun nolak tapi suatu saat pada hari-hari berikutnya aduh kenapa nggak diambil itu udah langsung langsung dicatatnya sebagai perjanjian emang sih dari segi material kan kelihatan cuman ya akidah tergadai juga enggak Kang kenalan dulu namanya siapa kan Ruby Kang Ruby Kang Ruby tinggal di mana kalau di sini kan ini oh ini di tembok ini kan tembok ini oke di sini berarti dari dulu kan di sini kan saya hampir 28 tahun selamat tinggal di sini ada kejadian-kejadian Kang Alhamdulillah untuk sampai saat ini saya belum belum pernah belum pernah saya sudah berkeluarga akan Alhamdulillah sudah ada anak ada Alhamdulillah Alhamdulillah ini ini nah akan penasaran apa nih kalau kalau akan mungkin nggak punya pengalaman yang serem-serem lah ya gitu ya Nah kalau yang akan rasai nih kalau ngedenger cerita mistis atau hal-hal gaib itu apa sih ya penasarankah atau nggak percaya ke atau kayak gimana kan eh mungkin ada sedikit rasa penasaran ya kalau misalkan untuk mendengar saja sih sering itu cuma untuk yang jelasnya pengen tahu gitu kalau kalau ngelihat memang sudah siap kan insya Allah siap insya Allah siap gila nih kan dilihat dulu kesiapannya nih dari Kang Ruby ya Nah Kang Ruby ini apakah siap atau tidak nih kan kalau 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 istilahnya ya membuka mata batin itu mata batinnya ya jadi bukan mata langsung seperti itu ya gitu nah ini akan apa namanya ketika proses di bangkitkan energi inti dirinya ya itu akan satu frekuensi dengan sosok yang akan ada di hadapannya gitu mungkin bisa yang di sana atau di di daerah situ ya jadi akan terkoneksi dengan satu energi yang dikeluarkan oleh Kang Ruby ini seperti itu nah nanti biasanya kalau sudah semakin kuat tekanannya baru di batin itu digambarkan wujudnya Kang sosoknya seperti apa nah ini akan kembali lagi ke orangnya ada yang langsung proses dibukain saat itu juga bisa lihat secara batin bahkan ada beberapa yang langsung lihat dengan mata nah ada juga yang hanya merasakan energinya tarikannya gerakannya atau getarannya seperti itu nanti kita lihat Kang Ruby nanti sampai segimana ya segimana ininya prosesnya oke kita coba berdiri ya oke silahkan Kang Ruby Kang Ruby kalau Kang Ruby di sebelah ini ya ini rumahnya sebelah sini ya oh Kang Ruby usia berapa kan saya 35 35 anak ada berapa anak baru-baru masih kecil atau sudah dewasa yang satu kelas kelas tiga yang satu masih setahun setengah Oh ada yang masih setahun setengah ya oke bahaya tak wah enggak bahaya tak Insyaallah masih satu satu setengah tahun soalnya takutnya kasih tahu enggak ada tapi yang di Kang Ruby bisa diniatkan untuk minggir dulu iya dalam hati aja ini kamu kalau kamu mengikuti saya kamu keluar dulu dari dari lingkaran badan saya oke karena Kang Ruby ada ininya ya ada yang apanya kan ya Hai saya kodaman kan Iya ada yang jagain Kang jadi mungkin selama ini tidak merasa atau kayak gimana karena memang di cover lah seperti itu jadi secara batin aja ikut sebentar biar ini baik lagi Oke kita mah nggak usah jauh-jauh yang dilap itu lapang ya Kang ya sebelah sini dibalik bambu-bambu ini apa kebun kebun tersebut aja Kang oke main-mainnya di sana aja oke Hai silakan Hai iya hodam sahaya Kang nanti telapak tangannya lurus ke depan seperti ini aja terus ya nanti sambil ini lurusin aja nanti kalau misalnya si energi itu menarik ke tangannya yang lebih ikutin aja ya kalau dia sudah berhenti baru nyati dalam hati ya Allah mohon dilihatkan wujudnya eh muslim ya namu ya Allah mohon dilihatkan wujudnya sambil pejamkan mata bayangan yang pertama akan terlihat itulah Insyaallah gitu ya oke nanti boleh diceritakan sejauh mana nih kita lagi sejarah di sini ingin coba untuk berinteraksi atau melihatlah minimal karena dia belum pernah sama sekali punya pengalaman melihat gaib yang seperti itu kita coba untuk lihat prosesnya Kang ya kita coba untuk lihat prosesnya Kang ya ikuti Kang ikuti jangan ditahan kalau ada yang menarik atau diarin tangan ikutin kalau dia mau maju mau maju mau belok mau belok ikutin aja lepasin aja nggak apa-apa jamin aja kalau matanya nanti biar kita yang arahkan aja Kang berarti dia mengitari Kang Ruby ini karena berdasarnya energinya dikunci ya sama energinya Kang Ruby jadi pasti akan berontak Kang dia lari kemana kemana kalau dia kalau dia yang menarik kita masih ikutin aja kan jangan ditahan di mesin aja kita bisa berputar ya kita masuk ke oke kita terus berputar ya kita terus berputar ya Oke terus Ikutin energinya Langsung niatin Ya Allah Mohon dipulirkan wujudnya Batin Pejamkan lagi kan Lihat kan Mungkin secara batin akan terlihat Oke Oke Misalnya Misalnya Tepat 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 Tapi masih bisa ya Maksudnya bisa kontrol nafas s.k.m. bisa ya Untuk nafas enggak kekontrol jadi agak susah ada dantakan terus untuk tangan otomatis gerak sendiri enggak ada enggak ada efek dari saya jadi di lost di lost ya itu muter-buter kan tadi ya mohon jadi lebih terus dari sebut cukup lama di sini kan itu mendapat visualnya Alhamdulillah belum belum tapi kalau secara tapi untuk batin ya untuk dari tangan kerasanya emang ada kayak megang sesuatu kenyal-kenyal gitu cuman untuk penampakan dilihat dari dalam sama mata belum nampak tapi kalau secara batin feeling karena secara batin feeling yang di dalam batin meskipun tidak terlihat wujudnya menurut Kang Ruby apa yang terlintas perempuan nah perempuan oke nah itu sebenarnya salah satu hal yang lumayan kemajuan kan jadi ketika Kang wah ini kayaknya perempuan ada ada di batin kayak gitu tuh tapi belum bisa berwujud seperti ya terlintas tapi ada ada dalam batin kayak yakin ini cewek sih tadi sebenarnya gini yang dilihat sama Kang Ruby itu posisinya bukan di dekat sini ya enggak jauh Kang agak jauh di sana ada beberapa tempat di situ dan kalau matanya merem agak lama baru biasanya akan ngewujud ke batin nah nanti kalau misalnya efeknya ya efeknya ketika nanti Kang Ruby pergi ke tempat yang angker atau apa itu masih kelihatankah seperti itu jadi ibaratnya sekarang tuh si wadah batinnya yang dibukakan energinya dibangkatkan energinya nanti ngelihatnya pas lagi sendirian di tempat angker dan lihatnya situ biasanya gitu ya sudah-sudah seperti itu tapi ada sesuatu lah ya yang bisa dirasakan ya meskipun belum sampai akhirnya bisa terlihat karena untuk sampai terlihat mungkin sosok yang yang ingin dilihatnya pun ada sesuatu yang lebih lagi gitu untuk melakukan atau mewujud seperti itu energinya siap Kang Ruby atau nunggu siap sami-sami kakasya sama-sama tempat tangan buatkan Ruby dong gokil ya ngerasa sensasi baru ya ya baru merasakan sami-sami Kang Alhamdulillah sebenarnya mungkin dijaga jangan sampai ngeliat tapi ini semua kita berbicara dengan energi ya jadi tidak menggunakan yang aneh-aneh tidak menggunakan jin jadi murni membangkitkan energi inti diri seseorang agar tingkat kepekaan batinnya lebih dari biasa nanti setelah itu dia akan kembali normal seperti biasa ya karena pada dasarnya mungkin setiap orang tuh punya indah kenam sebenarnya pada dasarnya ya ya semuanya itu punya ada yang terasa ada yang memang terbuka ada yang tertutup gitu ya ada yang sensitif banget ada yang enggak tapi lempah unique misalnya gitu ya gitu dan lain-lain seperti itu oke pengen ucapin terima kasih ya buat hati-lain sudah memberikan izin kita disini haturnuhun terimakasih juga buat sasta kopi udah ya sama warung tepan ya nonton desain terus di suguhan sudah disambut buat para warga juga disini terimakasih jangan lupa di subscribe ya subscribe comment dan likes juga jika kamu suka video-video seram di Nightmare site interaksi ya malam hari ini karena itu ada video dan yang pastinya sampai ketemu lagi di Nightmare site selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ingat jangan nonton Nightmare site ini sendiri ya wabarakatuh dan ingat jangan nonton 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 nonton